Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Debat capres seru ya, menggebu Sekarang kita masuk soal IKN ya Yang sangat krusial di mata Anies Baswedan Kita lihat debat capres antara Ganjar dan Anies soal IKN Bahwa masalah yang terjadi di DKI Jakarta harus diselesaikan bukan ditinggalkan Diselesaikan ya Gubernur Ibu Kota dan hari ini menjadi isu publik saya barusan dari IKN Mas Anies, dengan berbagai kondisi yang ada di Jakarta Traffic jam, orang bermigrasi Lebih siap ya dari penampilan Anies Baswedan tampak lebih gagah, lebih berwibawa Karena dia apa? Dia pakai jas Kemudian dia pakai peji nasional Sementara Ganjar lebih tampil dengan apa itu? Baju biasa ya, tanpa resmi, tanpa keja dan tanpa peji Begitu juga Prabowo ya Kayaknya Anies memperhatikan detailnya Dan kerapihan Seolah-olah sudah memposisikan diri sebagai Presiden itu ya begini penampilannya gitu Kayak Soekarno itu kan meskipun dia memihak rakyat Tapi penampilannya sangat flamboyan ya Gak asal-asalan Kita lihat Bagaimana polusi yang terjadi Saya pengen dapat statement yang clear dari Mas Anies Statement yang clear Apa pendapat Mas Anies ketika kemudian Indonesia sentris itu ingin dibangun Mimpi besar anak bangsa sejak presiden sebelumnya ingin dibangun Untuk memindahkan Ibu Kota dari Jakarta ke IKN Silahkan Baik, waktunya masih ada? Cukup Baik, terima kasih Kemudian kami Silahkan Coba presiden nomor urut satu Untuk memberikan jawaban selama dua menit Di polisi sekarang Kalau ada masalah jangan ditinggalkan Diselesaikan Itu filosofi nomor satu Jadi Ketika di Jakarta Menghadapi masalah Maka masalah lingkungan hidup Masalah lalu lintas Kepadatan penduduk Ini harus diselesaikan Ditinggal Jadi belum apa-apa sudah kena skagmat ya Ganjar Pranowo Kalau ada masalah jangan ditinggal lari Hadapi kenyataan itu Masalahnya dari Jakarta Kemacetan lingkungan hidup Itu dihadapi Jangan terus memindahkan Ibu Kota dan Apa Memindahkan Ibu Kota dan meninggalkan masalah yang ada Masalahnya gak kelar Berarti kan Galkan Tidak kemudian membuat otomatis selesai Justru ini yang harus dibereskan Kalau kami melihat Begitu kita bicara Lalu lintas Kontribusi aparat sipil negara Di dalam kemacetan itu hanya 4 sampai 7 persen Jadi gak akan mengurangi kemacetan disini Yang kedua Soal lingkungan hidup Kalau yang pindah itu pemerintah 4,7 persen Jadi kalau dipindahkan ke IKN Aparat sipil pemerintahan Itu jadi gak signifikan Gak akan menyelesaikan masalah Dengan berpindahnya ASN ke IKN itu Karena kecil kontribusi Untuk kemacetan Di Jakarta Itu jawaban yang cukup telak Dari Anies Baswedan ya Bisnis keluarga Masih tetap disini Masih tetap ada masalah Karena itu kami berpandangan Masalah yang di Jakarta Harus diselesaikan Dengan transportasi umum Yang dibangun Kemudian yang kedua Menambah taman yang dibangun Transportasi umum berbasis elektrik Dan itu semua Dikerjakan untuk membuat Jakarta Menjadi kota yang nyaman Aman Kota yang membuat kita bisa hidup Dengan sehat Itu terkait dengan Jakarta Jadi Jangan kita meniru pemerintah Belanda Mereka punya kota tua Ketika kota tua turun permukaan Mereka pindah ke selatan Bikin di sekitar Monas Ditinggalkan Masalah tidak diselesaikan Kita harus menghadapi masalah Dengan menyelesaikan Lalu yang kedua Terkait dengan IKN Ketika kita Memiliki masalah Yang masih urgen Di depan mata kita Di depan mata kita Di Kalimantan sendiri Kebutuhan untuk Membangun sekolah Yang rusak Sangat banyak Membangun kereta api Atau jalur tol Antar kota Di Kalimantan Itu urgen Yang merasakan Dari uang itu Siapa rakyat Sementara Yang kita kerjakan Hanya membangun tempat Untuk aparat sipil Negara bekerja Bukan untuk rakyat Dan bukan pusat perekonomian Ya itu satu Satu serangan Kecantung Pertahanan lawannya Jadi Untuk IKN IKN itu untuk siapa? Untuk aparat sipil Negara yang akan Pindah disana Sebagai pusat Pemerintahan Dan bukan untuk Kebanyakan rakyatnya Dan itu yang Jadi persoalan Karena di dalam Paradigma Dan kalau membuat Keputusan itu ada Empat Pertama Harus menghadirkan Keadilan Sejak di dalam pikiran Keadilan untuk siapa? Untuk semua Bukan hanya untuk IKN Oh sorry Bukan untuk ASN Kedua harus Keputusan-keputusan Politik Itu harus Mengutamakan Kepentingan publik IKN tidak Mengembukakan Kepentingan publik Tapi Kepentingan Elit Ya itu orang-orang Yang sedikit Itu yang akan Tinggal disana Dan kemudian Dia harus Berdasarkan Regulasi Undang-undang Yang ada Tapi kalau Undang-undang Yang ada Basis untuk Melahirkan Keputusan politik Itu tidak Sesuai dengan Common sense Maka Undang-undang itu Atau Regulasi itu Harus diubah Sesuai dengan Keadilan Sesuai dengan Kepentingan Masyarakat banyak Dan sesuai dengan Akal sehat Itulah yang Kita pakai Untuk menjelaskan Kenapa Anies begitu Bisa menjelaskan Masalah IKN Itu betul-betul Proyek elitis Dan tidak Menguntungkan Untuk kepentingan Orang banyak Makanya dia Menolak IKN Baik Ya Waktu ada habis Dan Kami persilakan Kepada Calon presiden Nomor urut 3 Untuk menanggapi Jawaban dari Calon presiden Nomor urut 1 Waktu bapak 1 menit Disilakan Para bawah Sama dengan Kanjar Bisa simpulkan Kalau begitu Mas Anies Dalam posisi Yang oposisi Terhadap Beberapa kebijakan Termasuk IKN Menolak IKN Dilanjutkan Terima kasih Cukup Baik Selanjutnya Kami akan memberikan Kesempatan Kepada calon presiden Nomor urut 1 Untuk menanggapi Tanggapan Dari calon presiden Nomor urut 3 Waktunya 1 menit Dari sekarang Inilah salah satu Contoh Produk hukum Yang tidak Melewati Proses dialog Publik Yang lengkap Sehingga Dialognya Sesudah jadi Undang-undang Dan ketika Dialognya Sudah undang-undang Siapapun yang Kritis Dianggap oposisi Siapapun yang pro Dianggap Pro pemerintah Kenapa? Karena Tidak ada Proses pembahasan Yang komprehensif Yang memberikan Ruang kepada publik Ini negara Nah itu Karena waktu Kepilih Dari presiden Produk kedua Tahu-tahu Belum ada Penderibatan publik Jokowi Bilang saya Mohon izin Ingin memindahkan Kota Lu-lu-lu-lu-lu Kapan didiskusikannya Di ruang-ruang publik Kita kaget semua Padahal itu Masalah penting Nah disinilah Ada Ada Rahasia Ada agenda Tersembunyi Siapa Yang punya pikiran Mindahkan IKN Tiba-tiba Setelah Jokowi Meraih Kekuasan Untuk periode kedua Tidak ada diskusi dulu Secara holistik Dengan pemikiran Melingkar Tahu-tahu Memindahan kota Setelah Undang-undang IKN itu Dikerjakan Buru-buru Dipaksakan Sampai malam Diketok palunya Sekarang Didiskusikan Baru didiskusikan Di ruang publik Saat capres Dan orang yang Menolak Undang-undang itu Undang-undang IKN itu Dianggap oposisi Yang mengikuti Apa namanya Yang setuju Pro-IKN Dianggap Adalah pro-pemerintah Inilah Satu Satu Apa Keputusan politik Yang Tidak didiskusikan dulu Yang tidak lahir Karena Proses-proses Yang demokratis Tidak melibatkan Partisipasi publik Ini serangan Dari Anies Baswedan Terhadap Ganjar Si rambut putih Dan dia Tidak berdaya Negara hukum Negara hukum Bukan negara kekuasaan Negara hukum Berikan ruang Kepada publik Untuk membahas Sebuah peraturan Sebelum Dia ditetapkan Tapi ini Nada-nadanya Seperti negara kekuasaan Dimana penguasa Menentukan hukum Dan kemudian Dari situ Kita berdebat Prokon Kami melihat Ada kebutuhan Kebutuhan Urgen Yang dibangun Untuk rakyat Kalau hari ini Kita belum bisa Menyiapkan Anies Baswedan Langsung Ngegas nih ya Menghajar Habis Si rambut putih Semangat dia Pede bener Anies Baswedan Cocok udah Jadi presiden aja Pupuk lengkap Tapi pada saat yang sama Kita membangun Sebuah istana Untuk presiden Dimanalah Sa keadilan kita Seru Seru Wah Cocok jadi presiden Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Saya Yudi Pramukot Youtuber Terdua Di semesta Fasbir Sobron Jamilah Bersabarlah Dengan kesabaran Yang indah Itu Talon presiden itu Yang segitu Pede Dan Dan mampu Mengatakan Apa yang Terasa Menjadi Apa Ketidakadilan itu Diungkapkan Dan dia Menyambung Lidah Rakyat Indonesia Yang gak bisa Ngomong Silent Majority Dalam forum Perdebatan Tentang IKN Itu Anies Baswedan Itu Menghajar Bahwa Indonesia Bukanlah Negara kekuasaan Tetapi Negara hukum Kalau ada Mau peraturan Dibuat Itu Didiskusikan dulu Bukan Bukan dibikin dulu Terus kita Suruh Diskusikan Aturan Aturan Yang dibuat Oleh penguasa Tapi Didiskusikan dulu Di ruang-ruang Publik Termasuk IKN Baru Setelah dapat Masukan Dari berbagai Perspektif Dari berbagai Kalangan Baru Itu Pelibatan Masyarakat Yang sudah Optimal Baru Dibikin Peraturan Atau undang-undang Sehingga Tidak ada lagi Perdebatan Perdebatan itu Muncul ketika Sebelum Peraturan Dan undang-undang Itu Dibuat Saya saja Ngerti Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Situasi terkini Di Pembangunan Masjid Namso Hata Pesantren Jolali Sampai saat ini Masih Perakitan Besi Tulang Selup Peton Atas Yang dipakai Itu Besi Udari 13 Ketinggalan Daridak Lantai 4,5 meter Terima kasih 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 Masya Allah Masya Allah Tuh Sudah pakai keramik Granit Granit Tuh Kayak marmer Masya Allah Sampai juga Kita kesini Masjid 6 Suwadak Kita Mendokumentasikan Perjuangan Perjuangan da'wah Nama anak muda Pengawal Habib Masya Allah Yang dibunuh Sama orang jahat Di Kilometer 50 Itu kan simbol Apa Memperjuangkan da'wah Itu Kita harus memberikan Segalanya Untuk Islam Dan nama anak muda Itulah Yang sudah memberikan Segalanya Untuk Islam Apa nanti Nama pemuda Itu ada juga Disini Mungkin Diterahkan Mungkin Namanya 6 suwadak 6 suwadak Dipasang disini 6 suwadak Bip Ali Apa yang dikomentarin Dari ini Semua Masya Allah Luar biasa Uang 700 ribu Kalau pengen Ternyata bisa Bisa Allah kirim Bisa Dengan Masuk Satu gang Kecil Tapi Bapak Ini luar biasa Kecil Masya Allah Masya Allah Perjuangan Pak Yudi Pramuko Youtuber Sejagat Paling tua Tertua Di semesta Masya Allah Tukang donat Tukang donat Tukang donat Dari paru Saya laporkan Dari lapangan ini Langsung Dari masjid Anam Suhada Masya Allah Dalam-dalam Lihat Tuh Lihat tuh Masjidnya Tuh imamnya Situ tuh Malam-malam Masya Allah Masih kurang nih Atapnya katanya Transfer aja Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton